Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 23 Yesus dihadapan Pilatus Kemudian semua orang berdiri dan membawa Yesus kepada Pilatus Mereka mulai menuduh Yesus Katanya, kami menangkap orang ini karena menghasut orang banyak untuk memberontak dan menentang membayar pajak kepada Kaisar Dia mengatakan bahwa ia adalah Kristus yang dijanjikan itu, Sang Raja Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah engkau Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, ya itu benar Pilatus berkata kepada imam-imam kepala dan orang banyak Aku tidak menemukan alasan untuk menuduh orang ini Mereka berkata berkali-kali Ia menghasut orang di seluruh Judea dengan ajarannya Mulai dari Galilea dan sekarang sudah sampai sini Yesus di depan Herodes Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya apakah dia orang Galilea Pilatus tahu bahwa Yesus termasuk di bawah kekuasaan Herodes Maka ia mengirim dia kepada Raja itu Yang kebetulan ada di Yerusalem waktu itu Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat senang Sudah lama ia ingin bertemu dengan Yesus Sebab ia sudah mendengar tentang dia Ia berharap Yesus akan mengadakan mucizah Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus Tetapi Yesus tidak menjawab Imam-imam kepala dan guru Taurat berdiri di sana Sambil melontarkan tuduhan-tuduhan kasar terhadap Yesus Herodes dan juga para tentara menghina dan mengejeknya Mereka memberi pakaian indah kepadanya Dan mengirim dia kembali kepada Pilatus Pada hari itu, Herodes dan Pilatus menjadi bersahabat Sebelum itu mereka saling bermusuhan Yesus harus mati Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala Para pemimpin dan rakyat Katanya kepada mereka Kamu membawa orang ini kepadaku Menurut kamu, ia mencoba menyesatkan orang banyak Aku sudah memeriksanya di hadapan kamu Tetapi aku tidak menemukan alasan untuk menuduh dia Raja Herodes tidak menemukan alasan untuk menuduh kamu Sebab itu, ia mengirim orang ini kembali kepada kita Lihatlah, Yesus tidak melakukan hal yang salah Dia tidak harus dibunuh Sebab itu, aku akan menghajarnya Lalu melepaskannya Setiap tahun pada hari Raya Pasca Pilatus wajib membebaskan seorang tahanan kepada orang banyak Mereka semua berteriak Bunuhlah dia Lepaskan Barabbas kepada kami Barabbas dimasukkan ke penjara karena telah memimpin pemberontakan di kota dan juga karena ia membunuh Sekali lagi ia berbicara kepada mereka sebab ia ingin melepaskan Yesus Mereka berteriak kembali Salibkan dia Salibkan dia Salibkan dia Ketiga kalinya ia mencoba dan bertanya kepada mereka Kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini Aku tidak menemukan alasan untuk membunuhnya Jadi, aku akan menghajarnya dan sesudah itu melepaskannya Mereka terus berteriak dengan kuat Mereka menuntut supaya Yesus disalibkan Teriakan mereka begitu kuat Sehingga Pilatus memutuskan untuk mengikuti permohonan mereka Ia membebaskan Barabbas yang ditangkap karena memimpin pemberontakan serta membunuh Mereka meminta supaya ia dibebaskan Dan dia menyerahkan Yesus kepada mereka untuk dibunuh sesuai dengan kehendak orang banyak Yesus disalibkan Ketika mereka membawa Yesus Mereka menarik Simon Seorang dari Kirene Yang baru datang dari ladang Ia disuruh memikul kayu salib Yesus Dan berjalan di belakang Yesus Sangat banyak orang yang mengikuti Yesus Termasuk beberapa perempuan yang berduka Dan menangis karena dia Yesus berpaling kepada mereka Dan berkata Hai putri-putri Yerusalem Jangan tangisi aku Dirimu dan anak-anakmu sajalah tangisi Waktunya akan datang Orang akan mengatakan Betapa bahagianya perempuan yang mandul Dan yang rahimnya tidak melahirkan anak Begitu juga bagi perempuan yang tidak pernah menyusui Kemudian mereka akan berkata kepada gunung-gunung Runtuhlah ke atas kami Kepada bukit-bukit mereka akan mengatakan Timbunilah kami Jika mereka sekarang bertindak demikian Ketika hidup ini masih baik Apa yang akan terjadi Bila datang waktu yang sulit Dua orang penjahat dibawa bersama Yesus Untuk dibunuh Yesus dan kedua penjahat itu Tiba di tempat yang bernama Tengkorak Mereka menyalipkan Yesus di sana Mereka juga menyalipkan penjahat itu Satu di sebelah kanannya Dan satu di sebelah kirinya Yesus mengatakan Bapak Ampunilah mereka Mereka tidak tahu apa yang dilakukannya Mereka membagi pakaiannya Setelah diadakan undi Dan orang banyak berdiri di sana Sambil mengamati Para pemimpin mengejeknya Dan berkata Ia menyelamatkan orang lain Jika ia memang Kristus yang dijanjikan itu Biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri Para tentara juga datang dan mengolo-olo Yesus Mereka menawarkan anggur asam kepadanya Sambil mengatakan Jika engkau Raja Yahudi Selamatkanlah dirimu Pada kayu salib sebelah atas kepalanya ada tulisan Inilah Raja orang Yahudi Salah satu dari penjahat yang tergantung di sana menghina Yesus Katanya Bukankah engkau Kristus yang dijanjikan itu? Selamatkanlah dirimu dan kami juga Penjahat yang satu lagi menegurnya Katanya Tidak takutkah engkau kepada Allah Engkau mengalami hukuman yang sama Tetapi hukuman kita memang seharusnya diberikan Kita dihukum setimpal dengan perbuatan kita Tetapi orang itu tidak bersalah Kata penjahat itu kepada Yesus Yesus Ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaanmu Jawab Yesus Yakinlah hari ini juga engkau akan bersama aku di dalam Firdaus Yesus mati Waktu itu sudah jam 12 siang Kegelapan meliputi seluruh bumi sampai jam 3 Dan matahari tidak bersinar Tira di dalam ba'i terbelah dua Dan Yesus berseru dengan suara nyari Bapak aku menyerahkan hidupku ke tanganmu Sesudah Yesus mengatakan itu Ia meninggal Ketika kepala pengawal itu melihat kejadian itu Ia memuji Allah dan berkata Sungguh orang itu tidak bersalah Banyak orang datang dari kota Untuk menyaksikan penyaliban itu Ketika mereka melihat itu Mereka sangat menyesal Lalu pergi Semua teman dekat Yesus berdiri menjauh untuk menyaksikan peristiwa itu Di antara mereka terdapat perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea Yusuf dari Arimathea Ada seorang bernama Yusuf Anggota majelis Yahudi Dan dia seorang yang baik dan jujur Ia tidak menyetujui keputusan dan tindakan majelis Ia berasal dari Arimathea Kota Yahudi Dan sedang menunggu kerajaan Allah Ia pergi kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus Ia menurunkan mayat itu dari kayu salib Dan membungkusnya dalam kain lenan Kemudian dia membaringkannya dalam kubur yang dipahat dari bukit batu Makam itu belum pernah dipakai untuk mayat orang Hari itu hari Jumat Dan hari Sabat segera akan mulai Perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea Ikut serta dengan Yusuf Mereka melihat kubur itu Dan mereka juga melihat Yusuf menempatkan mayat Yesus di dalamnya Kemudian mereka pulang untuk mempersiapkan rempah-rempah dan minyak Pada hari Sabat Mereka beristirahat Sesuai dengan hukum Taurat